Upaya Titan Infraenergi untuk Gincat Produksi Direktur Utama Petit Titan Infraenergi Darwan Siregar mengatakan untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya telah meresmikan proyek 1 D.O.P.G.A.D.V.S. 1 di pelabuhan milik anak usahanya, yakni PT. Suarnadwipa Dermagejaya SDG di Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, kepada 15 Februari tahun 2023 lalu. Peresmian ini sekaligus menandai keseriusan untuk terus tumbuh dan mengembangkan perusahaan. Kami mengupgrade Conveyor 1 D.O.P.S. 1, tambahan jembatan timbang, dan krosyer di Stockville KM36, ujarnya di Palembang, Senin 6 Maret 2023. Di wilayah Sumsel sebagai penghasil komoditas batu bara terbesar di Pulau Sumatera, Titan Infraenergi telah memiliki jalur khusus angkutan batu bara sejak tahun 2015 yang dikelola oleh anak perusahaannya P.T. Servo Lintas Raya. Peni jalur sepanjang sekitar 120 km ini dari mulut tambang hingga Stockville, di sungai, terdapat 15 perusahaan tambang yang menggunakan jasa infrastruktur tersebut. Sementara itu, Kairman Titan Group Handoko A. Tanwaji mengatakan pada tahun ini, perusahaan-perusahaan infrastruktur dan logistik energi itu mempunyai target baru yang harus dicapai sesuai dengan timeline New Year, New Target, and New Story. Dengan keterlibatan publik, diharapkan bisa mempermudah perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan serta menambah sarana dan prasarana baru dalam bentuk investasi peningkatan pendukung operasional seperti infrastruktur, sehingga dalam operasionalnya perusahaan akan lebih maju dan lebih maksimal. Terima kasih telah menonton!